Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya pendeta Henry Tandian Tabibes Kali ini kita akan membalas WA dari Pak Ustadz Barkoh Gunadi Albasir di Solo Pak Ustadz Barkoh Gunadi Albasir di Solo Ini tanya Pak Pendeta HTT kenapa orang Kristen tidak merayakan kurban Tidak merayakan hari raya kurban Kan kurban itu Abraham juga ada di Alkitab Bapak Ya betul Pak Maka judulnya saya balik Pak ya Saya balik judulnya Begini Beragama tanpa dalil Loh Pak kami ini nanya soal kurban kok Pak Pendeta HTT memberi judul Beragama tanpa dalil ya Pak Jadi saya balik pertanyaannya nanti ke Bapak ya Oke Pak Kenapa orang Kristen tidak merayakan hari raya kurban Sebab memang dalilnya ada Dalil kurban yang Bapak maksudkan kejadian 22 ayat 1 sampai 19 Yang diuji imannya adalah Abraham alias Ibrahim Abraham itu nama setelah sunat Pak Kalau sebelum sunat disebut Abram atau Ibram Ya Waktu belum sunat Abram atau Ibram punya anak Ismail Setelah disunat ganti nama jadi Abraham atau Ibrahim punya anak Ishak Yang diuji imannya itu Ibrahim Ya pasti anaknya Ishak Tidak mungkin Ismail Gitu loh Pak Tunggu tunggu Pak Jadi Abram itu sebelum sunat Sebelum sunat punya anak Ismail Setelah sunat punya anak Ishak Atau Iskak kalau Bapak Lalu yang diuji imannya Ibrahim Berarti anaknya pasti Iskak Tidak mungkin Ibrahim punya anak Ismail Ismail itu dulu waktu namanya Abram Alkitab itu sangat teliti Pak Dalilnya pasti Pak Makanya yang dikorbankan itu Ishak Atau Iskak Lalu sebagai penggantinya nanti domba Tidak kambing Tidak sapi Pak Tapi domba Terus domba ini untuk korban bakaran Bukan kok disembele Terus dagingnya dibagi-bagi Enggak Pak Ya Terus Allah tidak menyuruh Ibrahim Suruh memperingati peristiwa itu Sebagai peringatan hari raya korban Enggak Pak Allah tidak nyuruh Jadi dalilnya kuat kan Pak Ya Sebab Kalau kita membaca di dalam Galatia 3 Galatia 3 ayat 11 Orang benar hidup oleh iman Ya Tetapi Di ayat 12 Taurat bukan berdasar iman Tetapi siapa melakukan akan hidup Ya Tidak mungkin kita di zaman Noe ini Pak Bisa melakukan Taurat Ya Termasuk segala korban-korban itu Pak Itu Taurat Pak Sudah batal ya Yohanes 19 ayat 30 Yesus berkata sudah selesai Lalu Ephesus 2 ayat 15 Taurat batal Yiremiah 31 ayat 33 Taurat diganti menjadi Taurat iman Roma 3 ayat 31 Taurat iman juga Jadi Orang Kristen berdasar iman Bukan perbuatan Pak Walaupun perbuatan itu penting Nanti berlaku Berlaku bahwa kita disetting Ephesus 2 ayat 8 Maupun 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 Itu ya Kita akan disetting perbuatan baik oleh Allah ya Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu Berapa itu 2 Timotius 3 ayat 17 Nah ini di ayat Eh di ayat 16 kan 2 Timotius 3 ayat 16 Di ayat 17 2 Timotius 3 ayat 17 Kita disetting oleh Allah perbuatan baik Jadi iman dulu baru perbuatannya disetting oleh Allah Pak Itu bedanya ya Pak Makanya kami tidak Melakukan Korban ya Korban Kami tidak merayakan hadiraya korban Karena itu Taurat Taurat sudah batal Kemudian juga orang Kristen ini hidup oleh iman Perbuatan betul itu disetting Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 Baik Sekarang saya mau nanya balik ke Bapak Beragama tanpa dalil Saya mau nanya ke Bapak ini Bapak merayakan hari raya korban Dalilnya apa Pak Yaitu Ibrahim Mempersembahkan Ismail itu Dalil dimana Pak Itu Ibrahim Ibrahim kan ada di Alkitab Pak 2000 tahun Lebih dulu Pak Dalil Alkitab Cerita Abraham Mempersembahkan anak Lalu nanti diganti domba Itu dalil Alkitab Pak Lah Bapak sekarang merayakan korban Pakai dalil mana Ya itu Pak Ibrahim yang mempersembahkan Itu berarti dalil Alkitab Beragama jangan gak pakai dalil Pak Ya kalau Bapak mau pakai dalil Alkitab Makanya jadilah orang Kristen Pak Pakai dalil Alkitab Abraham Ibrahim Mempersembahkan anaknya Lalu diganti pakai domba Dombanya bakaran Ya itu Lihat tempat Bapak gimana Dombanya dipotong dibagi-bagi Pak Berarti pakai dalil lain Aku nanya Dalilnya mana Yang nyuruh dibagi-bagi Terus boleh diganti pakai sapi Pakai itu Mana dalilnya Beragama jangan gak pakai dalil Pak Kalau Bapak mengatakan itu dalilnya Ibrahim mempersembahkan Anaknya itu dalil Alkitab Nomor dua Bapak mengenal halal haram Punya dalil gak Pak untuk halal haram Kalau Alkitab jelas Pak Imamat 11 ayat 1 sampai 47 Itu yang haram itu Pak Ada kelinci Ada udang Cumi-cumi belut Ubur-ubur Ya Yang sering Sering dimakan itu ya Kelinci Unta itu juga haram Pak Kucing Yang disebut haram itu Kalau Nyentuh bangkenya Atau makan dagingnya Kalau cuman ngelos-los Dijilat-jilat Gak haram Pak Sekarang saya mau nanya Bapak punya dalil Gak halal haram Ya itu Pak Babi anjing itu Dalil Itu kan dalil Alkitab Punya dalil sendiri gak Pak Itu kan Nabi Musa dulu bikin dalil Itu dalil Alkitab 2000 tahun sebelumnya Bapak punya dalil sendiri gak Sehingga bisa mengatakan Dijilat pun haram Misalnya ya Pak Dalilnya mana Kalau dalil Alkitab ya Itu dalil Kristen Pak Yang sekarang kami memakai Alkitab itu Nomor tiga Bapak punya dalil sunat gak Ya Terus bagaimana Bapak bisa mengirim Tanda kami itu sunat Sunat dalilnya mana Pak Di Alkitab kejadian 17 Ayat 10 sampai 12 Ini Ibrahim Pak Dalil sunat itu dalilnya Ibrahim Ya disuruh mengerat Ujung pisang Pak Dikerat kulit katannya Ya Lalu dalilnya nanti Anak yang berumur 8 hari Laki-laki Harus disunat Lah Bapak punya dalil sunat Enggak Terus sunatnya kapan SMP boleh Pak Dalilnya mana Itu dalil Ibrahim disunat Itu dalil Alkitab Pak Oh dalil Alkitab Betul Makanya kami balik Jangan beragama Enggak pakai dalil Pak Dalilnya ada enggak Pak Dalil sunat Kalau Bapak mengatakan Dalil sunat itu Waktu Ibrahim disunat Itu dalil Alkitab Pak Mestinya jadi orang Kristen Pak Nomor 5 Dalil Akekah Atau pentahiran Pak Habis beranak Ya Sekitar 30 Ada yang 30 Ada yang 40 hari Pentahiran Lalu mempersembahkan kambing Atau domba Atau dua ekor tekukur dewasa Atau dua ekor anak merpati Ada dalilnya enggak Pak Pak Akekah Ya selama ini kan Dimana-mana ditulis Akekah Akekah ada dalilnya enggak Kalau di Alkitab jelas Imamat 12 Ayat 1 sampai 8 Disitu ditulis Kalau laki-laki Pentahirannya Akekahnya Rada lamaan Kalau perempuan Rada pendekan Terus yang dipersembahkan Boleh kambing Boleh domba Kalau mampu Kalau tidak mampu Tekukur dewasa Dua ekor Atau dua ekor Anak merpati Bapak punya dalil Enggak dalil Akekah Ya itu aturan zaman Musa Itu dalil Alkitab Jadi kami selama ini Akekah Akekah Punya dalil enggak Pak Alkitab Ribuan tahun Lebih dulu Dalilnya Tapi bagi kami Sudah batal Jangan beragama Kok enggak pakai dalil Gitu Pak Nomor 5 Kafan untuk Mayat Pak Orang mati di kafani Bapak punya dalil enggak Ya Kalau di dalam Alkitab Ada Pak Yohanes 11 Ayat 44 Itu Lazarus Itu di kafani Lalu dibangkitkan Kafannya dilepas Kisah 5 Ayat 6 Ananias Itu di kafani Dikubur Kalau Lazarus Masukin ke Lubang batu Lukas 23 Ayat 53 Yesus di kafani Lalu dibaringkan Jadi Tradisi Israel itu Boleh dikubur Boleh Dimasukin lubang batu Lalu ditutup pintunya Ya Lah Bapak punya dalil Pocong Di kafani Punya dalil enggak Ya Ini adat sih ya Adat yang disebut Talmud Pak Ya Punya dalil enggak Pak Ya itu Pak Peraturan Musa Ya itu namanya Alkitab Pak dalil Alkitab Terus Puasa Pak Nomor 6 Bapak punya dalil puasa enggak Kalau di Alkitab ada Pak Yesaya 58 Ayat 6 Berpuasa yang benar adalah Membuka Belenggu-belenggu Kelaliman Apa Memerdekakan yang Teraniaya Bagi-bagi makanan Bantu-bantu sodara Itu puasa yang benar Pak Jadi bukan soal Dari pagi sampai pagi terus Begitu ya Pak Bukan itunya yang penting Jadi puasa yang berkenan itu Bukan kok Bukan kok nunduk Nundukin kepala Pakai abu Ya itu Terus Pakai apa Kain Karung dan abu Dipakai buat tidur Alas tidur Selama berpuasa Enggak kayak gitu Pak Itu aturan puasa Nah Bapak punya aturan puasa enggak Ya Alkitab jelas Ini hanya salah satu Ada bagian lain Alkitab Mengatur tentang puasa Nah Pak Itu nomor 6 Nomor 7 Hal-hal yang bersifat tradisi Pak Talmud ya Di Talmud Itu misalnya Sholat Sujud Kerudung Kemudian Wudhu Kemudian Kerudung Sudah tadi ya Jenggot Itu semua tradisi Yahudi Pak Nah saya mau nanya Pak Bapak ada dalil Enggak untuk halal itu Kalau di Alkitab Tidak ada dalilnya Ya berkerudung Sholat Sujud Itu Itu tradisi Yahudi Di dalam menyembah Ya sholat Orang Kristen Yahudi Sekarang masih sholat Orang Yahudi Juga sholat Kristen Arab Juga sholat Juga pakai jilbab Juga pakai kerudung Juga pelihara jenggot Juga wudhu Nah silakan Bapak jawab itu Bapak punya dalil Enggak Jangan beragama Kok enggak pakai dalil Pak Ya Terus cuman Kok Anda tidak melaksanakan ini Orang Kristen Kenapa enggak sunat Yesus saja sunat Kami punya dalil Pak Ya Aturan sunat Sudah batal Makanya Tauratnya Taurat iman Sunatnya Sunat iman Ya Begitu Pak Karena Taurat itu Adalah berdasar Kepada Siapa melakukan Akan hidup Karenanya Itu tidak mungkin Lagi zaman sekarang Kalau zaman dulu Masih mungkin Pak Karena belum ada Kasih karunia Yesus Kristus Disalib itu Pak Ya Makanya dulu Ya sebisa mungkin Orang menjalankan Taurat yang penting Beriman pada Tuhan Nurul besar semua Itu selamat Masuk surga Buktinya Lukas 13 ayat 28 Abram Ishak Yaakob Dan semua nabi Masuk kerajaan Allah Pak Ya Tetapi setelah Yesus datang Setelah karya Yesus di kayu salib Maka Taurat ini Batal Anda enggak mungkin Lagi bisa Menjalankan Aturan Taurat Yang namanya Apa Berkorban Ya Terus halal Haram Sunat Akekah Dan lain sebagainya Puasa Dan lain sebagainya Tidak mungkin bisa Anda lakukan itu Untuk Kesurga Enggak mungkin bisa Sebab ayat Alkitab Sudah tegas mengatakan Galatia 3 Ayat 11 Orang benar Akan hidup Oleh iman Di ayat 12 Taurat Bukan berdasar iman Tetapi siapa Melakukan Akan hidup Karenanya Di ayat 10 Tidak Di ayat 11 Tidak ada Yang dibenarkan Karena melakukan Taurat Tidak mungkin Tidak mungkin Jaman Yesus Setelah Yesus Hadir ke bumi Yaitu ke dunia Waktu itu Lalu Karya pengorbanan Di kayu salib Lalu naik surga Tidak mungkin lagi Ada orang Dibenarkan Karena melakukan Taurat Kalau dulu Bisa pak Dulu Jaman nabi-nabi Padat singkat dan klir Ya pak Siapa namanya Pak Ustadz Barkoh Gunadi Al-Basir Saya sudah menjawab Dengan padat singkat Dan klir Atas pertanyaan Bapak Kenapa orang Kristen Tidak merayakan Hari Raya Kurban Padahal kan Kurban Ibrahim Tertulis di Alkitab Juga Maka kami Balik Pertanyaannya Menjadi Beragama Tanpa dalil Ya Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah yang benar Alah segala masa Segelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Assalamualaikum Warabani Ishaalmasih Shalom Alihim Bismillahirrahmanirrahim Tetap bersama saya Pendidikan ditandita BPS Haleluya Amin